Hai weh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel di Emanual Tech selamat siang salam alamat beraktivitas ya ini untuk saya mau memberikan tutorial ini cara mengatasi motor ya ini dari tangan motornya mulut milik ibu-ibu ini katanya mogok mogok nggak tahu kenapa kita cek dulu aja ya biar sama-sama tahu penyebabnya ini coba kita kontak on kemudian kita nggak nyala ya stater ya nyalanya cuma gitu ya blubok 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 kayak gitu Nah kayak gitu ya blubok blubok nggak bisa langsam kemudian gampang mati terus kira-kira apa penyebabnya untuk langkah yang pertama yang kita harus cek adalah kondisi businya terlebih dahulu karena enak enggaknya motor itu tergantung dari warna busi kayak gini ya ini untuk businya kelihatan basah kayak gini ya kelihatan basah berarti motor ini setelahnya sedikit agak boros Hai jadi suaranya seperti kayak gitu yang ledok-ledok bahasa Jawanya lebet lebek Hai eh langsung saja kita service dulu saja kabilatornya biar setelannya semakin pas seharusnya warna busi itu enggak hitam kayak gini ya situ harus kering biar awet nah ini gampang mati kalau warna busi mudel begitu biasanya gampang mati sih ini ya kita bengkar dulu eh kalau pas filternya terlebih dahulu biar kita lebih leluasa kemudian ini kita lepas dulu untuk cuknya kabel cuk kita lepas pakai kubi 12-12 kemudian setelah cuknya terlepas kita umpung masih menancap ini untuk diafragmennya kita bengkar bengkar terlebih dahulu biar lebih mudah untuk melepasnya Aduh dan motor ini kudanan Cah ini ya ini kita cek untuk diafragmennya ini sangat basah ini nah ini ini sangat basah sekali nih ada ban bakarnya ini sangat basah diafragmennya berarti setelannya kabelator ini tidak pas ini penyebabnya ini ya kelihatan kan tuh diafragmennya sudah bolong ini yang menyebabkan yang melebek terus setelannya agak boros yang mengakibatkan busi cepat mati ya ini diafragmennya sudah bolong ini seharusnya ini tertutup rapat eh ya penyebabnya diafragmennya sudah bolong dia lanjut ini kita bongkar sekalian saja untuk karbulatornya karena udah kotor ya ini kita bersihkan sekalian ini kita lepas lang besinya terlebih dahulu ya selamat menikmati 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 dulu bentar kita ambilkan alatnya dulu untuk alatnya saya biasanya menggunakan kayak gini ya batang jeruji ini kita paskan ini juga harus dilepas waktu pembersihan karbulator dan ini kita puas-puas dulu sampai bersih ini untuk pura-puranya ini harus bersih selamat menikmati selamat menikmati pembersihnya ini dibuat bersihkan semprot pakai bensin gitu kelihatan kotorannya keluar selamat menikmati ini harus benar-benar bersih oke ini bersih kemudian kita tiriskan kemudian kita semprot dengan angin angin kompresor ya oke oke selamat menikmati ini kita semprot-semprot dulu pakai angin biar lubang-lubangnya selamat menikmati 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 besinya habis netes doang nih dia baru kayak gini ya nah besinya minta air umumnya jangan lupa untuk selang isapnya gini arahnya dari dalam kita bawa dulu sudah terpasang kemudian untuk selang yang satunya ini kita lepas kita tancapkan oke sudah terpasang kemudian langsung kita pasang karbulatornya oke itu ada pembalap topnya jawa timur jidun sekretariat oke untuk masanya ini untuk skepnya kita pasang terlebih dahulu biar nanti bautnya nggak susah ini aduh deh oke sudah oke sudah kemudian untuk fibernya ini kita lem ya biar fibernya ini kita lem tapi tipis saja biar nggak meluper ke dalam dan nyelip di klep ini pengelemennya harus tipis tapi rata kemudian kita baut lagi oke 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 nyawa Wih habis kasih nyawa te hai 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 tunggu sawah-sawah enak enak Terima kasih. 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 Terima kasih.